Aku tuh sukanya makan tahu, telur, tempe, kayak gitu. Aku sukanya kayak gitu. Ini tuh aku mau bikin tokan. Ini kemarin aku beli tuh 55 ente. Ini tokannya di cuci bersih, dipotong-potong. Potongin, potong sesuai selera. Suka kotak ya dikotak, suka. Bintang ya di bintang. Every, everything you like. Aku sekarang itu lagi suka laku. Belum siap kehilangan. Dari Steven Pasaribu. Lakitnya akan seperti ini. Kau tinggalkan aku seperti ini. Minyaknya bekas goreng ikan. Nggak apa-apa. Nanti dikasih teri juga. Masak. Masak ini tuh gampang banget. Terus aku suka rasanya. Sesuai sama yayuk-yayuk. Goreng sampai sesuka ya. Kalau kering. Aku angkat ya. Minyaknya ini aku menghemat alat. Plok telur. Tiga telur. Alhamdulillah di sini telur. Telur banyak ya. Bokku itu. Aku kasih garam. Biar nggak hampa. Tambahkan garam. Bukunya gampang banget ya. Ini bumbu bebek. Bahwa aku beli bebek dikasih bumbu ini. Aku pakai bumbu. Masukin semua. Soalnya ini sayang ya. Saya agak gosong. Nggak apa-apa. I like this. Ini tuh mau aku angkat. Terus kayak gini tuh matang. Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Ini tuh kecilin. Nah, ini tuh aku masukin. Asep harus nyala. Asep harus nyala. Nah, ini biar wangi dulu. Ini sambal ini tuh enak. Biar matang. Biasa micin. I love micin. Lada bubuk. Aku suka lada bubuk. Yang paling penting itu kecap asinnya mbokku. Ini enak banget ini. Ini tuh ada asem-asem. Eh kok asem-asem. Asin-asin, manis-manis. Aku kasih kecap asin ya. Tadi kecap asinnya gak kerekam. Soalnya memorinya abis. Kecap asin mbokku. Kecap asin tuh enak banget. Aku suka. Terus ini tuh tak kasih gula sedikit. Fungsi dari gula itu supaya mantep. Aku dulu tuh masak gak suka pake gula. Tapi sekarang aku suka. Walaupun gula itu sebenernya gak sehat. Gula itu not healthy. But yummy. Nah, kita masukkan. Aku tahunya. Aku tak kasih telur. Gak apa-apa. Because I like. Aku juga mau kasih teri sebenernya. Tapi aku biasanya teri itu nanti. Kalau pas waktu mau makan. Aku baru kasih. Soalnya kalau dicampur jadi satu. Terinya itu layu. Kalau punya godong bawang. Tambahin godong bawang. Hari ini ayu cayung ngirit. Godong bawang mahal. Untuk menghargai mbokku. Aku gak. Aku gak pake. Nah, itu dimasak sampai asat. Gampang banget. Soalnya tahunya juga wis asin. Tahunya aku tadi gorengnya pake garam. Telurnya juga udah dikasih garam. Tinggal nyarupin bumbunya. Gak usah ditambahin air ya. Kalau ditambahin air itu mengubah rasa. Kalau kayak gini itu lebih enak. Masak yang semakin simpel itu semakin enak. Harusnya itu yang paling penting itu daun bawang. Tatangnya daun bawang dipotong panjang-panjang. Terus dimasukin itu tambah mandil. Oh, aduh. Masya Allah gelundung, ya Allah. Ini, wis. Matem. Matiin. Gampang banget. Itu yang penting itu pedes, micin itu, wis. Cos, pokoknya. Ada pedes-pedesnya, ada micin-micinnya. Sama ada gula manis-manisnya itu, wis. Pokoknya, ayo-ayo-ayo itu gampang makan. Cos, pokoknya. Nanti teriknya itu terakhir. Ini dia. Tokan sama telur. Nasi. Aku mau makan. How to eat. Bagaimana cara nih makan. Seperti ini. Ini ada telur. Sama tokan. Teriknya itu biasanya aku taruh di atasnya kayak gini. Aku suka kayak gini. Secukup. Aku mau makan ikan. Ini ikannya gak mau, mbah, ko. Kayak gini. Ini tuh aku suka banget makanan ini. Ini tuh makanan favorit aku. Tahu yang kenyil-kenyil. I love this. This is is tokan. Tahu yang kenyil-kenyil. Enakku banget. Alhamdulillahirrohbilalamin. Tang tang. Ceng ceng. Cong cong. Cong cong. Ini ceritanya hari ini tuh mbokku gak ada. Mbah kulaneng sekarang lagi tidur. Tadi us aku picitin. Jadi tuh aku habis masak ini. Terus aku micitin mbahku. Setelah aku kelar kerjaan aku baru makan. Soalnya kalau mbahku gak dipicitin dulu. Hati ini rasanya gak tenang. Nanti mbahku akan terluka. Jadi aku micitin dulu. Aku baru makan. Ini resep tokan dari Yayo-Cayo itu gampang banget. Terus aku tuh suka banget makan tokan. Aku suka tekstur tahunya. Soalnya tokan ini tahunya tuh kenyil-kenyil. Aku tuh suka banget. Terus aku tuh. Kefikiran di otakku ya. Aku tuh pengen beli tokan yang warna putih. Terus abis itu aku rebus pake. Bubuk kunyit. Nanti biar kayak tahu. Tahu kuning. Alak kediri yaitu tahupong. Aku pengen eksekusi. Tapi gak tahu nanti kapan. Nanti kalau ada waktu. Nanti kalau ada kelonggaran. Jadi aku mau beli. Token yang warnanya putih. Terus aku rebus pake kunyit. Bubuk kunyit. Tak kasih garam gitu. Terus abis itu aku diemin. Biar aku rebus. Terus warnanya kuning. Wah pasti enak pasti. Tahupong. Tahuk kunyit alak kediri. Wah itu eksekusi nih yayuk berikutnya. Tapi gak tahu kapan. Kadang itu aku cuma ngomong-ngomong. Tapi gak terjadi. Ewe. Ini dia. Saya ucapkan. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf. Kalau ada salah kata. Salah tingkah. Salah laku. Dan salah perbuatan. Mohon dimaafkan. Dan mohon maaf. Kalau kurang bersih. Atau apapun itu. Mohon dimaafkan. Ini tuh sesuai dengan. Kesukaan aku ya. Aku masaknya tuh gak sesuai. Tata nanewang masak. Gak sesuai. Tapi aku. Aku tuh menyesuaikan dengan selera aku. Aku kayak gitulah. Saya ucapkan terima kasih. Cukup sekian video dari saya. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di video berikutnya. Di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati 你只想一想 月亮代表我的心 静静的一个文 已经打动我的心 深深的一段情 教我几年到如今 你问我爱你又多深 我爱你又几分 你只想一想 你只看你看 你只看你 我只看你 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 拜拜 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 拜拜